Iya Mas Coki, silahkan dibagi ceritanya, katanya pengen vaksin tapi belum kesampean ya? Iya, untuk vaksinnya yang mandiri, belum ada aksesnya untuk sini, informasinya kurang nyampe ke masyarakat. Oke, ada nggak yang mau ditanyain ke dokter Nadia nih, Mas Coki? Halo, Bu Dokter. Halo, Mas Coki, selamat malam. Selamat malam, Bu. Saya mau bertanya, keinginan saya untuk di vaksin kan tinggi, jadi apa yang bisa saya lakukan dengan kendala yang saya ceritakan tadi? Relaksasinya ke masyarakatnya kan agak kurang di deleterkan ini, jadi apa solusinya dari Kementerian Kesehatan? Ya, terima kasih Mas Coki, luar biasa Mas Coki dah semangat ya animonya besar untuk mendapatkan vaksin. Jadi, kita tentunya pemerintah ini berusaha ya memperluas akses pelayanan vaksin seluas-luasnya. Jadi, kita itu bekerjasama dengan TNI, Polri, juga dengan pihak-pihak swasta untuk membuka pos-pos pelaksanaan vaksinasi. Nah, mungkin yang paling gampang Mas Coki coba menghubungi RTRW setempat ya untuk menanyakan tentang tapan pelaksanaan vaksinasi yang bisa dilakukan di RTRW. Atau, coba menghubungi call center Kementerian Kesehatan di 119, extension 9. Atau kalau misalnya terhubung dengan berbagai informasi dengan media elektronik, itu kita bisa lihat tinggal searching saja vaksin COVID-19. Nanti sudah banyak juga itu di berbagai media, seperti Instagram, ataupun juga di website. Seperti kalau di Jakarta, itu namanya website Jaki ya. Di sana secara rutin, pemerintah daerah DKI Jakarta memberikan informasi. Jadi, yang paling mudah mungkin bertanya dengan RTRW setempat untuk menanyakan kapan pelaksanaan vaksinasi atau tadi menghubungi Puskesmas. Oke, artinya semua aksesnya sebenarnya sudah bisa dijangkau mulai dari komunikasi ke kepala perangkat daerah setempat, Kepa kita bisa ngomong panas, apa yang muncul doik yang mengatasi peduli. Kayaknya semua perempuan itu bisa bухir di inilah dengkau. Untuk ayam kalau di aduk-aduk jadi cair. Serius ? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan berkayu ini dihentikan Medcom.id, a part of Media Group News